Intro Sebuah jembatan poros desa yang menjadi penghubung antar kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jebol, di Guyur, Hujan, Ras. Atas kejadian ini, pemerintah desa akan mengupayakan rehabilitasi dengan anggaran swadaya daripada menunggu bantuan yang tak pasti. Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka merupakan kawasan selatan, daerah yang rawan ditimpa bencana. Pasalnya, dalam satu malam saja, tiga kejadian menimpa wilayah ini. Jebatan Cijamir yang diketahui pernah direhabilitasi pada tahun 2015 mengalami jebol pada bahu jembatan sebelah kiri. Kini jembatan dengan panjang 12 meter tersebut sementara harus ditopang dengan beberapa bambu untuk menghindari ambruknya jembatan secara total yang kesemuanya dikerjakan oleh para warga secara bergotong royong. Sementara pada kejadian lain di desa Hurasari, dua rumah tertimpa longsoran tanah dari tebing setinggi 8 meter yang menerjang dinding rumah milik Jejen dan Tony. Ini jalan sangat dibutuhkan warga, jalan-jalan provinsi juga, ini jalan koros. Jadi saya atas nama pemerintah desa akan membangun sementara. Karena kalau seandainya menunggu, saya memang sudah lapor ke dinas-dinas, cuman kalau menunggu kapan lah. Jadi saya atas nama pemerintah kerjasama dengan masyarakat, saya sementara akan dibangun secara swadaya. Dari besar, Pak, ini tadi kejadian ini sekitar jam 9. Sekitar jam 9. Upaya warga, semua warga kampung walahir digerakkan untuk gotong royong. Gotong royong dan ini supaya jalan gang di sementara bisa dilalui. Terus dampak daripada ini bagaimana, Pak? Dampak daripada selain masyarakat, sebahagian, kerugian, tanah, rumah. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.